Berbagai upaya pengolahan sampah telah dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, seperti pengurukan dan pengangkutan sampah, pengolahan di tempat pembuangan akhir dan program bank sampah. PMK pun juga berinisiatif mengganding organisasi non-pemerintah, sistemik, untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang sudah bertahun-tahun di Kecamatan Muncar. Kawasan pesisir Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang dulu terkenal dengan bau limbah dan sampah berserakan, kali ini sudah mulai berkurang. Pasalnya, semenjak desa Tombok Rejo dipilih sebagai proyek percontohan, kawasan Muncar kini berhasil meningkatkan produktivitas pengolahan sampah. Selain itu, inovasi ini juga berhasil membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Pemekap Banyuwangi menggandeng sistemik dan jumlah setembok Rejo berhasil mengubah kebiasaan buruk warga, yaitu seringnya membuang sampah sembarangan. Permasalahan sampah di Muncar pun berangsur-angsur dapat ditangani. Selain itu, berkat kerjasama yang sangat luar biasa ini, masyarakat sekitar mendapat penghasilan tambahan. Pada setahun pertama, sistemik fokus pada satu dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Muncar, yaitu desa Tombok Rejo. Desa ini dipilih karena telah ada TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu, sehingga dipandang paling potensial sebagai proyek percontohan penyelesaian masalah sampah di Muncar. Selain sudah mempunyai TPST, desa Tembok Rejo juga mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak di Muncar, yaitu sekitar 29.174 jiwa, atau sekitar 25% dari keseluruhan penduduk Muncar, yang di jumlah 133.187 jiwa. Itu adalah tidak pure bisnis, tapi kita mencoba untuk memberdayakan TPST-nya supaya bisa mandiri lebih tepatnya dalam urusan meng-cover biaya operasionalnya. Makanya kita mendapatkan bundes dan kelembagaannya, keuangan, kelembagaan, regulasi, dan sebagainya. Yang berikutnya itu adalah processing. Processing kita membagi menjadi dua, yaitu non-organik dan organik. Untuk yang non-organik, kita pilah kembali, kemudian kita coba untuk carikan pasal lebih tepatnya. Yang berikutnya itu adalah government. Jadi kita juga melakukan aplikasi terkait dengan kebijakan di level pemerintahan. TPST Tembok Reja juga merupakan satu-satunya TPST yang ada di Kecamatan Muncar, di mana TPST ini merupakan proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dibangun pada tahun 2016 untuk mengatasi masalah sampah, yang hingga kini masih berada di sekitar Muncar. Kedepannya, sistemik bersama pemekap Banyuwangi, akan mengembangkan proyek ini di desa yang ada di sekitar Kecamatan Muncar. Rizky Ardian, Penyulangi TV, melaporkan.